Pemirsa kepergian Emeril Khan Mumtaz alias Eril tidak hanya dirasakan oleh keluarga terdekat, para sahabat Eril juga sangat kehilangan atas kepergian putra sulung Gubernur Jawa Parat Ridwan Kamil yang dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dan rendah hati. Kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Akrab Bisapa Eril mengagetkan banyak masyarakat. 14 hari setelah dinyatakan hilang di sungai Arburn, Swiss, jenazah Eril akhirnya ditemukan. Hari minggu kemarin Eril tiba dan langsung disemayamkan untuk disolatkan. Pada Senin, Eril dimakamkan di komplek tanah milik keluarga yang telah disiapkan dan didesain khusus oleh sang ayah tercinta. Untayan doa dan air mata dari masyarakat ikut mengantarkan Eril ke tempat peristirahatan terakhir, tak terkecuali teman-teman dekat Eril semasa kecil. Di mata teman-temannya, Eril dikenal sebagai sosok yang sederhana, rendah hati dan bertanggung jawab. Terbukti almarhum pernah menjadi wakil ketua OSIS saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saat di luar kegiatan bersekolah, Eril juga selalu menjaga seluruh temannya saat membutuhkan bantuan. Tak heran begitu banyak teman yang merasa kehilangan dengan kepergian Eril untuk selamanya. Ya Eril itu orang yang sangat rendah hati. Eril itu memiliki tanggung jawab yang besar dan Eril selalu bisa mengkoordinasikan teman-temannya dengan baik. Ketika ada diskusi pun Eril selalu memberikan solusi, Eril selalu yang menenangkan. Eril luar biasa. Sebelumnya, Emeril Kan Mumtaz sempat dinyatakan hilang saat berenang di sungai Arburn, Swiss pada 26 Mei 2022. Putra sulung gubernur Jawa Barat itu ditemukan tepat pada hari ke-14 pencarian yang dilakukan secara intensif oleh petugas. Lokasi penemuan jenazah Eril tersebut berada sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi awal hilangnya Eril di sungai Ar. Saat itu, Eril yang berkunjung ke Swiss berencana akan melanjutkan studi ke jenjang Strata II. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!